Yang menarik nih, lokasi penyerahannya diduga ya itu terjadi di ruang kerja pejabat membuat komitmen which is adalah Matius Joko Santoso sendiri yang di lantai 3 gedung kementerian sosial dan uang itu dibagi dalam 5 tahap, 100 juta, 100 juta, 100 juta sampai 5 kali ya. Siapa yang memberikan? Yang memberikan ternyata adalah pihak-pihak swasta, Direktur Utama PT Agritek Sejahtera, Eyaluki Valian Setiabudi, Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niyode dan Hari Sidabuke. Ini pihak swasta. Halo guys, kita nongkrong lagi di Afternoon Tea hari Selasa 16 Februari 2021. Gua temenin lu ya menikmati secangkir teh di sore ini dengan kita ngobrol-ngobrol soal perkembangan kasus korupsi Bansos di Kemensos ya. Setelah rame-rame kemarin Juliari CST tangkep ya ada dugaan bahwa akan ada yang lain yang terseret juga. Kita belum dengar lagi ya kelanjutannya kayak apa. Nah guys ternyata ini ada beritanya di CNN ya beberapa waktu yang lalu. Rupanya tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini memperpanjang masa penahanan dari salah satu tersangka yaitu Matius Joko Santoso. Ya dia ini adalah mantan pegawai Kemensos yang juga waktu itu perannya adalah sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah menurut Pak Ali Fikri PLT Jubir KPK rupanya tim penyidik ini masih butuh waktu untuk merampungkan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Nah ini kata-kata Pak Ali Fikri ya. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penyidik telah memperpanjang masa penahanan tersangka MJS ya dalam kurung Matius selama 30 hari ke depan. Terhitung sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021. Ya Pak Ali Fikri nih yang backgroundnya Jaksa ini mengatakan bahwa Matius ditahan di rumah tahanan atau rutan gedung merah putih KPK ya. Pak Ali juga menjelaskan begini penyidik KPK masih akan melengkapi berkas dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Ya ini bisa kita pahami gak sih ya kita tahu bahwa dari rekonstruksi dan segala macam ini kayaknya kasusnya menyebar ya. Artinya kemudian menyangkut banyak orang dan mungkin aja ya akan timbul atau muncul nama tersangka-tersangka baru. Nah guys terkait Matius Jogosantoso, tim penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi juga mengungkapkan adanya penyerahan uang senilai 500 juta terkait pengurusan penyediaan Bansos dalam rangka penanganan COVID ya di tahun 2020 yang lalu. Yang menarik nih lokasi penyerahannya diduga ya itu terjadi di ruang kerja pejabat membuat komitmen which is adalah Matius Jogosantoso sendiri yang di lantai 3 gedung Kementerian Sosial dan uang itu dibagi dalam 5 tahap 100 juta, 100 juta, 100 juta sampai 5 kali ya. Siapa yang memberikan? Yang memberikan ternyata adalah pihak-pihak swasta, Direktur Utama PT Agritek Sejahtera, Yaluki Valian Setiabudi, Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niyode dan Hari Sidabuke. Ini pihak swasta. FYI ya bagi yang lupa atau belum tahu, Hari Sidabuke ini juga sudah ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka. Yang lainnya belum ya. Nah kemudian ada lagi nih guys penyerahan uang 180 juta terjadi di ruang sekretariat lantai 5 gedung Kementerian Sosial. Jadi gue ngebayangin ya, ini kalau gedung Kementerian Sos gitu berapa lantai sih ya, itu banyak banget kayaknya ya. Pihak swasta yang lalu lalang gitu, jangan-jangan ya ngurusin banyak-banyak proyek ya. Jadi banyak uang tuh ya yang berseliwaran di situ, uang-uang gak jelas. Nah guys dalam proses penyidikan kasus ini, Luki dan Rangga ini sudah berkali-kali diperiksa oleh penyidik KPK untuk mendalami perihal penyerahan uang dari keduanya kepada tadi Matius Joko Santoso dan juga Adi Wahyono ya. Ini keduanya adalah tadi mantan pegawai Kementerian Sosial yang sudah ditangkap ya. Nah lalu ini lagi nih ya, PT Mandala Hamonangan Sudi termasuk dalam daftar 10 rekanan bansos yang dapat kuota jumbo. Ya perusahaan tersebut mendapatkan kuota sebesar 758.713 paket ya. Untuk menyediakan bansos di tahap 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun guys ya, terdapat 119 pemasok ya, yang menyediakan bahan kebutuhan pokok dan sembako untuk wilayah Jade Botabek di tahun 2020 itu. Secara total guys, terdapat 14 tahapan paket kontrak yang dikerjakan oleh ratusan rekanan. Masing-masing ya itu dapat kuota yang bervariasi ya, mulai dari puluhan juta nilainya sampai ratusan miliar rupiah. Dasyat ya memang ya kalau udah uang-uang gini ya. Dalam temuan awal ya KPK baru menemukan PT Rajawali Parama Indonesia yang diduga telah menyetorvi sebesar 10 ribu per paket bansos kepada ex-menteri sosial Juliari Peter Batubara dan pejabat kementerian sosial yang lain. Nah sebagai informasi guys ya, sebelumnya itu KPK sudah lebih dulu memperpanjang masa penahanan mantan mensos Juliari dan juga Adi Wahyono. Ya ini adalah staff Juliari di Kemensos selama 30 hari terhitung 3 Februari 2021 yang kemarin. Nah guys sekedar flashback ya guys, kasus ini kita tahu diawali dengan pengadaan bansos kan ya. Penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai 5,9 triliun ada 272 kontrak dilaksanakan dalam dua periode. Ketika itu Juliari menunjuk Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen ya dan prosesnya adalah penunjukan langsung. Nah dari situlah kemudian diduga ada fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan rekanan kepada Kemensos melalui Matius Joko Santoso. Nah dari yang disetor itu Juliari diduga menerima total 17 miliar dari dua paket pelaksanaan berupa sembako ini. Nah sementara itu guys penyidik KPK ternyata sudah merampungkan pemeriksaan terhadap dua orang tersangka dari unsur swasta. Jadi kalau lu ingat ya guys di tahap pertama penangkapan itu kan total ada lima ya. Ada lima tersangka yang sudah ditangkap, ditahan ya. Nah tiganya itu adalah pejabat Kemensos termasuk Menteri ya. Duanya ini adalah swasta ya Ardian M dan Hari Sidabuke. Keduanya ini akan bakal di meja hijaukan dalam waktu singkat ya. Nah ini ada lagi yang menarik nih ya. Tanggal 6 Februari yang lalu itu diberitakan bahwa KPK ini mulai membuka opsi penyidikan baru terhadap kasus korupsi ini ya. Kenapa? Karena dalam rekonstruksi ya itu muncul nama kader PDIP Ihsan Yunus yang diduga menerima uang. Dan juga ada uang yang diterima oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Dirjen Linjamsos Kemensos yaitu Pepen Nazarudin. Nah muncul lagi nih nama baru ya guys ya. Nah terkait dengan ini, tanggal 5 Februari, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Pak Karyoto mengatakan begini. Saya sudah perintahkan kepada tim sidik yang sekarang menangani suapnya. Semua hasil laporan penyidikan yang sudah ada, yang kira-kira mengarah ke tersangka baru, kita kembalikan ke penyelidikan dulu untuk melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap pengadaan barang dan jasanya. Ya jadi bisa jadi apa namanya perluasan kasus ya. Nah Karyoto menerangkan pihaknya nanti akan menguraikan rangkaian peristiwa dalam penyelidikan tersebut. Nah dalam rekonstruksi guys yang digelar 1 Februari, tim penyidik KPK juga mengungkapkan bahwa ihsan ini bertemu dengan sejumlah pejabat kementerian sosial ya terkait urusan membahas nih penyediaan bansos penanganan COVID-19. Sementara itu dugaan aliran dana yang diterima Pepen ini terungkap saat penyidik memeriksa saksi Nuzulia Hamzah Nasution di hari Senin 25 Januari. Terkait dengan ini KPK juga mengusut, ini menarik lagi ya. Pemberian dua sepeda merek Brompton dan uang 1 miliar 532 juta 844 ribu dari Harisida Bukeng, salah satu terasangka pihak swasta ya kepada orang kepercayaan ihsan Yunus yaitu Agustri Yogaswara alias Yogas. Banyak banget ya, ini jaring-jaring korupsinya itu ruwet ya. Nah so guys, tahan nafas dulu. Tampaknya nih jalan masih panjang ya yang harus ditempuh untuk bisa mengungkap kasus ini secara tuntas. Kita cuma bisa berharap dan juga mendorong KPK bisa membongkarnya sampai tuntas ke akar-akarnya mengungkap semua pihak yang terlibat. Termasuk kecurigaan soal, tanda kutip anak Pak Lurah dan juga tanda kutip Madame Bansos yang terlanjur menyebar luas ke publik. Dengan demikian ya, mudah-mudahan rasa keadilan publik ya, rasa keadilan masyarakat tidak kembali tercederai. Ya bisa sedikit diobatilah. Oh iya guys, mau ngingetin aja di change.org itu ada petisi hukum mati Juliari Batubara koruptor Bansos COVID-19. Gue harap lu berkenan untuk join, berpartisipasi menandatangani petisi tadi. Gue akan tinggalin linknya di kolom komentar. Ya, itu aja guys, stay tough smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!